Al-Fatihah Al-Fatihah Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit cerita dari seorang tokoh yang bernama Uwis Al-Kharni Namun sebelum kita memulai pengajian kitab Al-Hikaiya Al-Wafiyah Sebagai mana seperti biasanya kita akan mengirimkan bacaan Al-Fatihah Kita bertawasul dengan bacaan Al-Fatihah Yang pertama kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Ternyata para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, para ulama Terkhusus kepada musannif hadil kitab Kemudian juga kepada guru-guru kita Kepada kita sendiri mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat Al-Fatihah Kita lanjutkan di halaman 11 Baris ke 5 dari atas Dengan subtema Hikayah Uwis Al-Kharni Hikayah itu Uwis Al-Kharni Kutawi iki kubab Mertela akan ceritani Uwis Al-Kharni Hukiyah dan cerita akan An-Rajulin Sangking Wong Lanang Kola ngucap sopoh Ma'atujjarin semertani piro-piro pedagang Fahajaj mo'ko ngubah-ngubahake Alayna ingatasi kita Opo ariyahun piro-piro angin Wa'am wajun lan piro-piro ombak Minal bahri sangking sekoro Diceritakan oleh seseorang Dia berkata Bahwa suatu ketika Dia berada di dalam satu perahu Atau satu kapal Bersama Pedagang-pedagang Artinya yang ada di kapal itu Adalah orang-orang yang punya harta Mereka Menaiki kapal itu Atau perahu itu Dengan membawa Berbagai harta Namun Ketika sudah sampai di Tengah Lautan Fahajaj alayna ariyahun mu'am waj Kemudian ada angin kencang Yang bergerak Dan ombak Yang sangat besar Fattorabat As-safinatu Fattorabat Mungkau kunjang kanjing Opo as-safinatu perahu Fakhifna Mungkau waddi kita Khawfan pelawan waddi Syadi dan Kangfangat Kemudian Angin yang besar itu Ombak yang besar itu Membuat perahu Atau kapal Menjadi Tidak Stabil Sehingga Sehingga orang yang Naik di kapal itu Menjadi takut Menjadi cemas Mungkau kunjang 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 Amwaj As-safinata Ing perahu Hatta Sakota Sehingga Kukur Fiha ing dalam safina Oppo al-ma'u banyu Fathakolaj mungko apod Oppo safina Wa a'isna lan putus asa kita Min a'umfusina Sangking piro-piro awak tewini kita Wa'amwa'lina lan piro-piro artone kita Kemudian setelah itu Angin yang begitu kencang Ombak yang begitu besar Sehingga Perahu yang ditumpangi oleh beberapa Pedagang itu Mulai oleng Dan air Mulai masuk ke dalam Dan ketika itu Orang yang bercerita ini Melihat ada seorang Laki-laki Yang berada Di pinggir Perahu tersebut Dimana orang laki-laki ini Hanya menggunakan Baju Yang terbuat dari Bulu unta Artinya Seorang laki-laki yang dilihat ini Adalah orang yang Zuhud Bajunya saja Terbuat dari Bulunya unta Fakho roja mongkonu limetu Sopo dhalikar rojulu Ikulah Atau ikilah Wong lanang Minasafinati Sangking perahu Wa waqafalan Mandab Sopo rojul Yusalli hali solat Sopo rojul Alal ma'i Ingatasi Banyu Adrik Temu nona Siro Na'ing Kita Balam Yelte Fits Mungko Oran Nuli Sopo rojul Ilai Ina Maring Kita Kemudian Orang yang bercerita tadi Berkata Saya melihat Ada seorang laki-laki Di pojokan Perahu Kemudian Seorang laki-laki itu Keluar dari perahu Dan berdiri di atas air Ini hebat sekali Jadi dia bisa Berdiri di atas air Dan solat di atas air Orang yang solat di atas air ini Adalah Uwis Al-Qarni Jadi dia Atau beliau Diberikan keistimewaan Diberikan Karamah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa berdiri Di atas air Kemudian Orang yang bercerita ini Berkata kepada Uwis Al-Qarni Ya waliyallah Adrikna Wahai walinya Allah Tolong bantu kami Tetapi Uwis Al-Qarni Tidak Menoleh Falamilta Kita lanjutkan Fakulna Mungkau Ngucap kita Lahu Katwi Rajul Bihaqin Kelawan Hak Ngucap Man Man Kau Waka Li'ibadi Man Iku Sopo Kita lanjutkan Kita ulangi lagi Fakulna Mungkau Ngucap Kita Lahu Katwi Rajul Bihaq Hakiman Demi Hakizat Kau Wakang Paringi Kekuatan Sopo Man Ka Ing Siro Li'ibadatihi Maring Ibadah Ing Man Maring Ibadah Ing Man Oleh Sumpah Aghith Na Aghith Nulungono Siro Na Ing Kito Wa Adrik Lantemunono Siro Na Ing Kito Falta Fata Mungkono Le Sopo Rojun Ilayna Maring Kito Kemudian Setelah dipanggil Untuk pertama kalinya Fus Al-Qoni Tidak menjawab Kemudian Dipanggil lagi Untuk kedua kalinya Orang tadi berkata Bihak Kiman Kau Waka Li'ibadatihi Demi Zat Yang telah Memberikanmu Kekuatan Untuk Beribadah Kepadanya Atau Dalam Bahasa Pendeknya Demi Allah Tolonglah Kita Bantulah Kita Wa Adrik Dan juga Lepaskanlah Kita Dari Masalah Kita Ini Akhirnya Kemudian Uwis Al-Qoni Menoleh Kepada Seorang Laki-laki Dan berkata Wa Kepada Lalu Dahu Sopo Uwis Al-Qoni Ma Ikwapo Syaknukum Utawi Tingkai Siro Kabe Wah Utawimman Iku Waibun Waib Anjami'i Anjami'i Ma Saking Sekafihani Barang Asaba Kang Dadi Musibah Opoma Naing Kita Fakulna Mengkong Ucap Kita Lahu Kadwi Uwis Al-Qoni Ala Taruh Opoto Orang Ningali Siro Ila Safihani Maring Perahu Wa Ma Lan Tarang Asaba Kang Dadi Musibah Apoma Apoma Ha In Safina Minal Amwaji Sangking Pira-pira Omba War Riyahi Dan Pira-pira Angin Kemudian Setelah Setelah dipanggil Uwis Al-Qoni Menoleh Kepada Seseorang itu Dan berkata Masya'nukum Apa Urusan Dengan Kalian Semua Kemudian Kemudian Seorang Tadi Terkata Bukankah Jenengan Tidak Melihat Apa Yang Terjadi Dengan Perahu Apa Yang Terjadi Dengan Kita Semuanya Kita Sedang Berada Pada Keadaan Yang Sangat Mengkhawatirkan Dimana Ombak Ombak Angin Angin Akan Menenggelamkan Perahu Yang Kita Tumpangi Maka Bantulah Kami Apa Jawabnya Wis Al-Qoni Fako Lamungko Ngucap Sopo Wis Al-Qoni Lana Maring Kito Takor Robu Marko Sopo Siro Kpe Ilallahi Maring Allah Fakul Namungko Ngucap Kita Lahukat Wis Al-Qoni Mada Natakar Robu Mada Iku Apa Natakar Robu Utawi Marek 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 Kito Fako Lamungko Ngucap Sopo Wis Al-Qoni Ngucap Bitar Kidun Ya Bitar Kidun Ya Kelawan Ninggal Dunya Kemudian Wis Al-Qoni Berkata Kepada Mereka Ya Saya Bisa Bantu Kamu Semua Asalkan Ada Syaratnya Apa Syaratnya Yaitu Takar Robu Ilallah Maka Hendaklah Kalian Semua Mendekarkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Mereka Bertanya Mada Mada Dengan Cara Apa Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Menjawab Bitar Kidun Dengan Meninggalkan Dunia Kita Lanjutkan Fakul Fakulna Mungkong Ngucap Kita Lahu Katwi Wis Al-Qurni Kada Faalna Teman Teman Wis Kau Kita Fakul Al-Bangkong Ngucap Sopo Wis Al-Qurni Uh Ruju Matu Wad Si Raka B Bismillah Kelawan Nyebut Asmani Allah Famazilna Nakhruju Wahidan Ba'da Wahidin Famazilna Mungkot Tab Kita Iku Nakhruju Matu Sopo Kita Wahidan Kelawan Sici Ba'da Wahidin Sa'usini Sici Nam Si Halilum Aku Kita Halal Ma'i Ingatasi Banyu Hatta Ijita Makna Sehingga Sehingga Kumpul Kita Haw Hulahu Ing Antarani Wis Al-Qurni Wanah Nulan Hali Utawi Kita Huluh Iku Huluh 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 Wa kunnalan ono kita Iku miatai nafsin Kira-kira Tongatus wong Au aksara utawalui akeh Fahwa dikotmongkonuli Karam Opo asafinatubrawu Bima kelawan kowo barang Fihakang tetap ing dalam safina Minal amwali sangking piro-piro arto Kemudian Uus al-Qurni berkata kepada mereka Hendaklah kalian semua Mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka bertanya Bagaimanakah Bagaimanakah Cara kita mendekatkan diri kepada Allah Kemudian Uus al-Qurni menjawab Bitar kit dunya Dengan meninggalkan dunia Kemudian mereka menjawab Qad fa'alna Telah kita lakukan Kita rela meninggalkan dunia ini Asalkan kita selamat Kita tidak lagi akan memikirkan Harta yang akan menggelam Dengan perahu-perahu ini Akhirnya kemudian Uus al-Qurni berkata Ukhuju bismillah Keluarlah kalian semua Dari perahu ini Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah Kalian semua akan selamat Akhirnya kemudian mereka Satu persatu Keluar dari perahu itu Dan anehnya Mereka Bisa Berdiri di atas air Tidak tenggendam Padahal Mereka semua Kurang lebih Ada 200 orang Sehingga kemudian Perahu Dan Harta-harta yang mereka bawa Tenggelam Dimakan Oleh Lautan yang luas Lantas Bagaimana kah Kelanjutannya Fakuala lana Fakuala mungkong ucap Sopo wis al-Qurni Lana Maring kita Mungkong ucap Amamin hawlid dunya Fakad salimtum Fakruju Amamin hawlid dunya Apatah sangking Perkewai dunya Fakad salimtum Mungkong teman-teman Wislamet Sirokabeh Fakruju Mungkong Metuwa Sirokabeh Fakun Fakulla mungkong ucap Sopo kita Lahu Kadwi Uwis Al-Qurni Nas'alu Jaluk Kita Kaing Sirok Bilahi Demi Allah Man Ikus Sopo Anta Utawisiro Yerhamu Mungkong Mungkong Palingi Rahmat Kaing Sirok Sopo Allahu Allah Kemudian setelah semuanya tenggelam Perahu Beserta harta-harta mereka tenggelam Sedangkan mereka selamat Bisa berdiri di atas air Uwis Al-Qurni bertanya kepada mereka Setelah Kalian semua selamat Dari ketakutan dunia ini Maka keluarlah Kata Uwis Al-Qurni Kemudian mereka Terheran-heran Dan menanyakan kepada Uwis Al-Qurni Mereka bertanya Demi Allah Siapakah jenengan Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada jenengan Fakulna Mungkong Ucap Sopo Rojul Ana Utawi Ingsun Iku Uwis Al-Qurni Uwis Al-Qurni Kemudian Uwis Al-Qurni berkata Ketika ditanya Siapakah kamu Maka beliau menjawab Saya adalah Uwis Al-Qurni Fakulna Mungkong Ucap Kita Lahu Lahu Katwi Uwis Al-Qurni Inna Fisafinati Setuhuni Ing dalam Prahu Amwalan Utawi Piro-Piro Arta Lifukora Al-Madina Katwi Piro-Piro Wang Fakirik Madina Ba'atakan Ngirim Ha'ing Madina Maaf Ha'ing Al-Alam Wal Ilayhim Maring Fukora Al-Madina Sapa Rajulun Sici Wang Lanang Mim Misra Sangking Mesir Fa'ala Mungkong Ucap Sapa Uwis Ucap In Raddallahu Alaikum Amwalakum Hila Akhir Laibara In Raddha Lamun Balik Sapa Allahu Allah Alaikum Tetap Ngatasi Siro Kape Amwalakum In Piro-Piro Arta Siro Kape Jawab Jawabin Takotasimu Mungkong Bagi-Bagi Nusiro Kape Ha' 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 Al-Amwal Ma'afukora Il-Madinati Semertani Piro-Piro Wang Wang Fakir Madinah Fakul Namungkong Ucap Kita Lahu Katui Uwis Na'am Na'am Mungkong Kari-Kari Tungo Sopo Uwis Bidu'ain Kelawan Fatolat Mungkomettu Opo Asafinatupra'u Bijami'a Kelawan Sekafihan Nitarang Fiha In Dalam Safina Ala Wajihil Ma'i In Atasi Permukaani Banyu Kemudian Mereka Berkata Kepada Uwis Al-Korni Uwis Sesungguhnya Di Dalam Perahu Yang kita Tumpangi Tadi Perahu Yang sudah Tenggelam Itu Terdapat Beberapa Harta Yang akan Kita Berikan Kepada Orang-orang Fakir Miskin Yang ada Di Madinah Dimana Harta Ini Merupakan Milik Dari Seorang Yang Kaya Dari Mesir Kita Ditugaskan Untuk Membagikan Kepada Orang-orang Fakir Yang ada Di Madinah Kemudian Uwis Berkata Seraya Bertanya Kepada Mereka In Raddallahu Alaikum Amwalakum Jikalau Allah Mengembalikan Harta Yang sudah Tenggelam Itu Apakah Kamu Sekalian Akan Membagikan Harta-harta Itu Kepada Orang-orang Fakir Yang ada Di Madinah Sebagaimana Telah Dijanjikan Mereka Menjawab Mereka Menjawab Ya Insyaallah Kita Akan Bagikan Kepada Orang-orang Fakir Yang ada Di Madinah Kemudian Uwis Al-Qurni Solat Dalam Keadaan Berada Di atas Air Solat Dua Rukaat Setelah Solat Dua Rukaat Kemudian Beliau Berdoa Kepada Allah Dengan Doa Yang Semua Orang Tidak Mendengarkannya Dengan Doa Yang Rahasia Namun Anehnya Setelah Kuis Al-Qurni Berdoa Maka Perahu Yang Awalnya Tenggelam Kemudian Muncul Ke Permukaan Air Dan Membawa Semua Harta-harta Yang Telah Tenggelam Itu Juga Akhirnya Perahu Itu Bisa Mengambang Mengambang Di Atas Air Dengan Membawa Harta-harta Mereka Seperti Sediakala Faruk Faruk Namun Konuli Numpak Kita H In Safina Dan Kehilangan Akhirnya ketika perahunya muncul Dari permukaan air Mereka senang Riang gembira Dan naik ke atas perahu Itu lagi Dan anehnya ketika mereka mencari Wis al-korni Ternyata wis al-korni sudah hilang Tidak ada Pasafarna mungkonuli lungo kita Ilal madinati Maring kota madinah Wa kota samnalan Paki-paki kita Amwalana ing piro-piro Antone kita Bainana ing antare kita Wabayna ahniha Lan antarani Penduduki madinah Falam yeboko mungko Ora keri Fil madinati Indalem madinah Setelah sampai di kota madinah Mereka bagi-bagi harta itu Kepada Orang-orang fakir Orang-orang miskin Yang ada di madinah Sehingga tidak ada Orang yang fakir Orang yang miskin Di kota madinah Setelah itu Apa hikmah Hormati Untuk memuliakan Seorang wali itu Maka Allah akan Berikan suatu Kestimewaan Yang kita sebut Sebagai karomah Yaitu Kestimewaan Yang Allah berikan Kepada seorang wali Jika Kestimewaan itu Allah berikan Kepada seorang Nabi dan Rasul Maka itu disebut Dengan mu'jizah Contohnya Nabi Musa Nabi Musa Diberikan tongkat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana tongkat ini Bisa berubah Menjadi ular Dimana tongkat ini Bisa membelah lautan Dimana tongkat ini Bisa memunculkan air Dari tanah Yang tandus Itu adalah mu'jizah Kemudian ada lagi Namanya karomah Karomah ini Kejadian luar biasa Yang Allah berikan Kepada Waliullah Kepada Kekasih-kekasih Allah Wes Al-Qurni Merupakan Salah satu Waliullah Salah satu Karomah Yang beliau punya Yaitu Bisa Berjalan Di atas air Kalau kita Juga bisa Berjalan di atas air Asalkan Airnya Tidak Dalam Cuman Satu senti Bisa Tapi kalau Airnya Dalam Seperti di lautan Kita tentu Tidak Bisa Dan kita Bisa melihat Beberapa Waliullah Itu bisa Terjalan di atas air Termasuk Wis Al-Qurni Di dalam kisah ini Diceritakan Ketika Wis Al-Qurni Bersama dengan Para Pedagang Menaiki Suatu Perang Di atas air Itu adalah Salah satu Keistimewasi Hidup Dalam Keadaan Zuhud Apa Artinya Zuhud Artinya Tidak Terlalu Memikirkan Dunia Tidak Terlalu Mencintai Dunia Yang beliau Pakai Adalah Bulu Unta Artinya Pakaian Yang tidak Terlalu Mewah Bahkan Cenderung Pakaian Yang Alakadarnya Waktu itu Beliau Bertemu Dengan Para Pedagang Yang tentu Mereka itu Orang-orang Kaya Orang-orang Yang sibuk Dengan Hartanya Nah Ketika mereka Terdesak Dalam Suatu Bencana Yaitu Bencana Tenggelam Nyaprahu Maka Wis Al-Qurni Kemudian Memberikan Saran Kepada Mereka Supaya Mereka Bisa Selamat Yaitu Dengan Cara Kita Lihat Orang-orang Yang Tenggelam Dalam Tenggelam Dalam Kehidupan Dunia Dan Akhirnya Mereka Berakhir Dengan Tragis Karena Mereka Sibuk Dengan Mencari Dan Mengumpulkan Harta-harta Sehingga Melupakan Kehidupan Akhirat Sebenarnya Dalam cerita Wis Al-Qurni Kisah yang ini Kurang begitu Masyfur Wis Al-Qurni Begitu Masyfur Dengan cerita Orang Yang Istimewa Orang Yang Mendapatkan Salam Langsung Dari para Malaikat Bahkan Beliau itu Dirindukan Oleh Surga Ini Jarang-jarang Sekali Kalau Yang banyak Itu Kita Merindukan Surga Tapi Ini Sebaliknya Surga Yang Merindukan Wis Al-Qurni Suatu Ketika Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Berserta Para Sahabat Berkumpul Beliau Berkata Kepada Para Sahabat Itu Wahai Sahabatku Nanti Jika Ada Seseorang Yang Datang Dari Negara Yaman Beliau Sebutkan Ciri-cirinya Maka Sampaikan Salam Saya Kepada Dia Kepada Orang Yang Disebutkan Ciri-cirinya Tadi Beliau Sampaikan Itu Kepada Abu Bakar Juga Kepada Khalifah Umar Bin Khotob Intinya Kemudian Ketika Rasulullah Meninggal Digantikan Oleh Abu Bakar Ketika Itu Di masa Abu Bakar Umar Bin Khotob Teringat Dengan Pesan Dari Nabi Muhammad Sallallahu Walaikum Yaitu Apabila Ada Salah Satu Orang Dari Yaman Nanti Datang Maka Sampaikan Salam Saya Kepada Dia Sampai Pada Masa Abu Bakar Dua Tahun Berjalan Ternyata Orang Yang Disebut Tidak Datang Kemudian Ketika Datang Pada Masa Umar Bin Khotob Maka Umar Bin Khotob Kemudian Mendengar Bahwa Ada Satu Kafila Satu Rombongan Dari Yaman Sedang Melakukan Haji Akhirnya Kemudian Abu Bakar Dan Ali Waktu Mengingatkan Umar Bin Khotob Untuk Menyampaikan Salam Kepada Seseorang Yang Rasulullah Berindukannya Intinya Kemudian Umar Bin Khotob Dengan Ali Bin Nabi Nabi Talib Mendatangi Ketua Rombongan Dari Yaman Itu Ditanyakan Kepada Ketua Rombongan Wahai Ketua Rombongan Apakah Ada Di Antara Kalian Orang Yang Dengan Ciri Ciri Disebutkan Semuanya Oh Ada Kata Mereka Ada Tapi Orang Itu Tidak Terkenal Orang Itu Hanyalah Pekerjaannya Hanya Mengembala Domba Domba Milik Orang Orang Yang Kaya Akhirnya Kemudian Mereka Berkata Orang Yang Dimasurkan Itu Adalah Namanya Wais Al-Qurni Coba Kamu Kesana Akhirnya Umar Bin Khotob Dan Ali Bin Nabi Talib Mendatangi Wais Al-Qurni Orang Yang Kurus Kering Yang Secara Fisik Mungkin Tidak Ada Yang Istimewa Bagi Bagi Umar Bin Khotob Atau Ali Nabi Talib Secara Fisik Namun Ketika Rasulullah Menyampaikan Salam Kepada Wais Al-Qurni Ini Berarti Ada Sesu Yang Sangat Istimewa Yang Ada Dalam Diri Wais Al-Qurni Kata Rasulullah Jangan Lupa Sampaikan Salam Dan Mintai Doa Kepada Wais Al-Qurni Akhirnya Kemudian Umar Dan Ali Menyampaikan Salam Rasulullah Dan Minta Doa Kepada Wais Al-Qurni Selesai Doa Umar Dan Ali Beliau Berdua Heran Kira 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 Amalan Apa Yang Membuat Wais Al-Qurni Dirindukan Oleh Surga Mendapatkan Salam Dari Rasulullah Langsung Kira Kira Apa Amal Kata Wais Al-Qurni Saya Ini Pria Yang Biasa Biasa Saja Saya Salat Seperti Biasa Saya Orang Miskin Yang Setiap Harinya Menerima Upah Dari Orang Orang Yang Mengembalakan Kambing-kambingnya Kepada Saya Cuma Satu hal Yang Saya Lakukan Dan mungkin Tidak Dilakukan oleh Orang Lain Apa Itu Yaitu Menghormati Ibu Jadi Saya Di rumah Itu Ada Ibu Yang Sakit Yang Tidak Bisa Apa Mandi Yang Mandikan Itu Saya Kata Abu Sarkoni Kalau Mau Makan Maka Yang Ngasih Makan Itu Saya Yang Nyuapin Itu Saya Yang Apabila Mau Pakai Baju Maka Yang Memakaikan Baju Itu Saya Jadi Dulu Ketika Masa Rasulullah Sallallahu Saya Merindukan Beliau Saya Ijin Kepada Ibu Saya Ketika Itu Untuk Datang Ke Mekah Bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Hanya Saja Ketika Itu Karena Ibu Saya Berpesan Supaya Saya Tidak Berlama Lama Di Mekah Akhirnya Ketika Sampai Di Mekah Dan Ternyata Saya Tidak Bertemu Dengan Rasulullah Tentu 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 Sedih Ketika Tidak Bertemu Dengan Rasulullah Tapi Di Sisi Yang Lain Saya Ingat Dengan Janji Saya Kepada Ibu Saya Untuk Tidak Berlama Lama Ke Ada Di Mekah Karena Ibu Saya Sendirian Di Rumah Hanya Wisalkonni Tidak Bertemu Dengan Rasulullah Ketika Rasulullah Hidup Kemudian Kembali Ke Yaman Mengurusi Ibunya Sampai Beliau Wafat Sampai Ibunya Wafat Kemudian Baru Bisa Kemekah Lagi Bisa Kemadina Ketika Masa Umar Bin Khotob Ternyata Itu Yang Membuat Wisalkonni Disayang Oleh Malaikat Mendapatkan Salam Langsung Dari Para Malaikat Bahkan Dirindui Atau Dirindukan Oleh Surga Mudah Mudahan Kita Semua Mampu Menyeladani Wali Wallah Wis Al-Qurni Kita Lanjutkan Ada Cerita Yang Lain Lagi Yaitu Cerita Abu Bakar Al-Imam Al-Shibli Hikayatul Imam Al-Shibli Muta Wiki Kubab Mertelakan Ceritanya Imam Al-Shibli Ruwiyah Maaf Rawah Ibn Wa Asakir Rawah Nyerita Akan Sopo Ibn Asakir Imam Ibn Asakir Hi Tarikh In Dalam Kitab Tarikh Ibn Asakir Amba Di Ashab Shibli Sangking Setengah Pira Pira Koncone Imam Shibli Kala Ngucap Sopo Ibn Asakir Atau Ngucap Ashab Shibli Fa 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 Ala Akawi Sopo Allahu Allah Bika Maring Si Ro Diceritakan Ini yang menceritakan Adalah Ibn Asakir Dalam Kitabnya Tarikh Ibn Asakir Dimana Di dalam Cerita itu Diseburkan Bahwa Ada Beberapa Sahabat Dari Imam Asyibli Berkata Jadi Ketika Temannya Ini Tidur Nah Di dalam Tidurnya Beliau Mimpi Beliau Mimpi Bertemu Dengan Asyibli Imam Asyibli Padahal Beliau Sudah Meninggal Imam Asyibli Sudah Wafat Fa Kul Tulahu Kemudian Orang Yang Tidur Tadi Atau Sahabat Imam Asyibli Berkata Apa Yang Allah Lakukan Kepada Engkau Wahai Asyibli Asyibli Kemudian Menjawab Fa Kuala Muka Ngucap Sopo Al-Imam Au Kofa Ngadek Aki Sopo Allah Ni In In Sun Bayina Yadaihi In Antarani Tangan Luruni Allah Al-Gari Mataini Kang Mulya Karuni Katanya Mama Asyibli Saya Al-Imam Subhanahu Wa Ta'ala Diberdirikan Di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Waqala Lan Ngucap Waqala Lantau Sopo Sopo Allah Ya Aba Bakrin He Abu He Abu Bakar Namanya kan Abu Bakar Asyibli Atas Atas Diri Opo Tawruh Syiro Bima The Kelawan Opo Wa Fartu Nyepur Oni In Sun Laka Mareng Syiro Ketika Imam Asyibli Berdiri Di depan Allah Kemudian Allah Bertanya Wahai Abu Bakar Asyibli Apakah Kamu Tahu Apa Yang Menyebabkan Saya Mengampunimu Kemudian Imam Asyibli Menjawab Fakultum Mungkau Jawab In Sun Bis Salhi Amali Kelawan Amal Salhi In Sun Qala Tahu Shabu Allah La Ya La La Ora Fakultum Mungkau Jawab In Sun Bi Ikhlasi Sebab Ikhlas In Sun Fi Ubud Diyatika Inda Lam Nyumbah Tanjin Ngan Fa Kuala Mungkau Tahu Shabu Allah La Ora Fakultum Mungkau Ngucap In Sun Bi Haji Kelawan Haji In Sun Was Saw Mi Lan Pos Pos In Sun Was Solati Lan Solati In Sun Fa Kuala Mungkutawu Sopo Allah Lam Agfir Oranya Puro In Sun Biza Biza Lika Kelawan Mungkono Mungkono Haj Jun Saw Was Solah Kemudian Allah Melanjutkan Pertanyaannya Dengan 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 Apa Saya Menghapuskan Dosa Dosamu Mengampunimu Imam Masyubli Menjawab Mungkin Dengan Amal Soleh Saya Karena Saya Memiliki Amal Soleh Sehingga Engkau Menghapusi Semua Dosa Dosa Saya Allah Menjawab Tidak Bukan Itu Kemudian Imam Masyubli Berkata Lagi Mungkin Karena Saya Ikhlas Beribadah Kepada Dengan Allah Menjawab Tidak Bukan Karena Itu Kemudian Imam Masyubli Berkata Dihaji Wasawmi Wasolati Apakah Mungkin Karena Haji Saya Puasa Saya Dan Solat Saya Allah Menjawab Lamp Agfir Bidhalik Tidak Saya Memberikan Ampunan Kepadamu Bukan Karena Hajimu Bukan Karena Solat Mu Bukan Karena Puasamu Fakultum Mungkongu Cak Ngsun Bi Hijroti Ilas Solihin Bi Hijroti Kelawan Hijrai Ngsun Ilas Solihina Maring Pira Pira Wang Soleh Wabi Idamati Asfari Lan Kelawan Suwini Lung Lungoy Lungoy Ingsun Wapala Bila Ilmi Lan Jaluk Piro Piro Ilmu Imam Masyid Kemudian Menjawab Mungkin Karena Saya Dekat Dengan Orang Orang Soleh Duduk Bersama Sama Mereka Kemudian Saya Banyak Berpergian Untuk Mencari Ilmu Mungkin Itu Semua Yang Membuat Engkau Menghapuskan Dosa Dosaku Fakul Lam Mungkotahu Sob Allah La Ora Fakultu Mungkoh Ngucap Insun Ya Rab Duh Allah Hadihil Munjiyatu Hadihil Munjiyatu Utawi Ikilah Piro Piro Perkoro Kang Menyulam Mertakan Allati Kuntu Kang Ono Sob Insun Iku Akitu Bundeli Insun Alay Ha In Atasi Hadihil Munjiyat Husna Dhani In Bagusi Rasangkani Ingsun Kamaring Panjenengan Inna Kas Tuhunis Panjenengan Biha Kelawan Husnubwan Ta'fu Nyepuro Sopo Panjenengan Anni Anni Samping Insun Kuala Tahu Sopo Allah Kullu Hadihi Utawi Saka Fihani Ikilah Piro Piro Munjiyat Lam Awfir Orang Nyepuro Insun Laka Maring Sirah Biha Sebab Munjiyat Fakultu Mungkong Ngucap Ingsun Ilahi Tuh Pengiran Kulo Fabi Mada Mungkong Kelawan Opo Kemudian Imam Asyibli Berkata Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Rok Wahai Tuhanku Dengan Perkara-perkara Yang Membuat Saya Selamat Ini Yaitu Dengan Puasa Saya Dengan Haji Saya Dengan Solat Saya Dengan Mencari Ilmu Dengan Bersama Orang-orang Solihin Dan Seterusnya Saya Berhusnuzwan Saya Berbaik Sangka Kepada Jengan Yang Telah Memberikan Maaf Kepada Saya Saya Ingin Bertanya Kepada Engkau Kira-kira Alasannya Apa Atau Kira-kira Mengapa Engkau Memberikan Ampunan Kepada Saya Atas Dasar Apa Jengan Memberi Ampunan Kepada Saya Atas Dasar Apa Jengan Memasukkan Saya Kedalam Surga Dan Menjauhkan Saya Dari Neraka Kita Tahu Bahwa Al-Imam Abu Bakar Shibli Ini Adalah Seorang Sufi Seorang Yang Zuhud Yang Setiap Harinya Menyibuhkan Diri Hanya Beribadah Kepada Allah Tidak Bermasihat Kepada Allah Subhanahu Jadi Bisa Dipastikan Bahwa Amal Soleh Beliau Ini Sangat Banyak Dosa Dosa Beliau Ini Sedikit Karena Beliau Tidak Bermasir Kepada Allah Beliau Senantiasa Berpuasa Beliau Senantiasa Berhaji Beliau Senantiasa Sholat Kepada Allah Beliau Senantiasa Mengikuti Majlis-majlis Para Ulama Mencari Ilmu Artinya Semua Aktivitas Yang Dilakukan Oleh Imam Asyibli Adalah Aktivitas Positif Namun Ternyata Bahwa Semua Aktivitas Positif Yang Dilakukan Oleh Imam Asyibli Ini Bukanlah Alasan Allah Memberikan Ampunan Kepada Imam Asyibli Lantas Kira Apa Alasannya Yang Membuat Allah Mengampuni Dosa-dosa Imam Asyibli Ini Kita Akan Tahu Jawaban Dari Pertanyaan Ini Insyaallah Pada Pertemuan Yang Datang Mudah-mudahan Kita Bisa Mengambil Hikmah Kita Bisa Mengambil Pelajaran Dari Dua Cerita Atau Dua Kisah Yang Kita Pelajari Pada Suri Ini Kisah Yang Pertama Tentang Wis Al-Karni Kemudian Kisah Yang Kedua Yang Akan Kita Lanjutkan Ini Pada Pertama Yang Datang Yaitu Kisah Dari Al-Imam Asyibli Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Apabila Ada Kesalahan Baik Itu Yang Disengaja Atau Tidak Disengaja Al-Fakir Mohon maaf Yang Sebanyak-banyaknya Izinna Salatul Mustaqim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh